Hai assalamualaikum Hai guys selamat pagi kembali lagi dengan saya Letiwana hari ini saya mau masak sayur lodeh ala-ala ala-ala Leti yuk ikutin saya guys dan ini bahan-bahannya guys telur daku rebus ya kentang ini tahu kacang panjang terong wortel tempe tahu dan tempennya digoreng dulu ya teman-teman ini bumbunya nanti salam serenya ikut belakangan guys ada daun bawang daun seledri dan kucai biar seger wangi gitu loh guys ya guys tempenya kita goreng dulu ya tempe tahu kita goreng dulu sampai menguning kalau sudah kuning begini kita angkat ya guys kemudian saya akan goreng sasinya kemudian tahu ya di goreng lagi kemudian sampai kuning lagi ya tahunya sudah kuning gini kita angkat lagi ya guys tahunya dan ini dan ini bumbunya ya guys lengkuasnya kita geprek saja sama serainya kita geprek saja bawang merah bawang putih daun salam serai lengkuas kunyit dan nanti ditambah ketumbar bubuk ini bumbunya yang harus kita haluskan ya guys kunyit bawang merah bawang putih sekarang waktunya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya guys bawang putih dan dibikin kita tambahin ketumbar ya guys sedikit biar biar harum kita tumis bumbu yang sudah aku haluskan kita tumis sampai wangi guys selagi harum kita masukin kereh salam dan perangkuasnya lanjut kita tumis sampai wangi oh iya guys aku tadi lupa ya santannya belinya 5 ribu ya guys setelah dia wangi supur ini guys kita masukin santannya terus kita aduk telur aduk terus ya guys santannya biar dia gak pecah santannya sampai dia mendidih kita aduk terus seperti ini baru kita masukin bahan-bahannya kalau dia udah mendidih ya guys ya setelah mendidih seperti ini baru kita masukin kentangnya guys kentang ya guys kentang kentang kita masukkan tahu tempe yang kita sudah goreng tadi kita masukkan juga kita tunggu kentangnya matang dulu sebentar ya guys kita tutup sebentar ya guys tunggu kentangnya matang ini udah mau matang kentangnya kita masukin portal yang kita sudah potong-potong guys kita masukin kita tunggu lagi sampai dia masak semuanya guys kita tambahkan garam ya guys 1 sendok teh garam guys menurut selera ya guys garamnya dan kita tambahkan sedikit gula guys dan penyedap rasanya guys kentang mortel sudah matang guys kita masukin telur ya telurnya kita masukin kita masukin kacang panjang astagfirullah kacang panjang telur kerekot tadi guys ini masukin ini masukin kentang telur dan kacang panjangnya ya guys kita aduk-aduk biar matang merata guys kentang dan telur kacang panjang dan telur sudah masuk sudah masuk guys kita masukin perangnya ya guys kita masukin tunggu terang matang sebentar kita tutup kembali sudah masak ya guys kita masukin daun bawang dan daun bucai nya guys kita aduk-aduk tinggal kita sajikan deh ini terlalu kekoda hancur guys hi guys saya lodeh ala leti guys sudah masak ya guys siap disajikan untuk keluarga kecilku jangan lupa like, komen, share, and subscribe thank you for watching guys selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum